Intro Oke, selamat datang semuanya di monthly market update Pas di akhir bulan Gue pikir memang kalau Jumat minggu lalu itu masih jauh banget Masih satu minggu ke akhir bulan Jadi makanya dibuat hari ini, Kamis gitu Kita akan bahas tentang monthly market update Lalu nanti di sesi 2 kita bahas tentang bagaimana outlook 2024 Ada beberapa view yang gue ambil dari sekuritas-sekuritas kayak JPMorgan, Nomura gitu ya Terus juga nanti tentu pasti ada pemikiran gue Kira-kira ISK tahun ini bakal geraknya kemana, bulan-bulan apa yang perlu diperhatiin gitu ya Kita langsung mulai aja di monthly market update buat Februari Buat kalian yang baru, join, bantu untuk subscribe Bantu untuk share, follow IG-nya juga Dan kalau boleh bantu juga buat promo inJUC ya Biar tambah rame gitu Karena ya walau bagaimanapun Gue yakin juga pasti di luaran banyak juga yang pusing gitu Trading loss-loss mulu gitu ya Walaupun ya di sini juga tetap bisa loss gitu Tapi at least lebih terarah lah Lebih ada ya barang-barangnya gak aneh-aneh gitu Walaupun aneh-aneh ya jelas buat frustrate misalnya gitu ya Gue usahain sih untuk live itu cukup sering Jadi kalau memang lagi kosong ya bisa live, gue live aja gitu Mungkin buat dari kalian kalau ada yang mau masukkan Mau diapain live-nya atau gimana gitu Ngomong aja jadi bisa dipertimbangkan mungkin Oke, ini prediksi kemarin di bulan Februari kan ISK sempat pick kemarin di area sini Lalu di Januari drop-nya sampai ke sini, bottom-nya Dan gue bilang kemarin memang Range-nya kemungkinan akan bolak-balik di sekitaran area sini dulu ISK belum akan kemana-mana Belum ada sentimen yang cukup bagus Tapi kalau disuruh turun juga ISK mungkin belum ada Belum saatnya untuk turun gitu Dan bener di Februari ISK bergerak cenderung naik ke atas ya Mengetes area resistance Tapi nggak bisa ditembus Ini juga harusnya ISK 7300 area ini Di atas ini Mungkin akan cenderung Akhir tahun kali ya Baru ditembus gitu Jadi sementara tengah-tengah awal tahun ini Mungkin akan ngetes-ngetes bawah sini lagi Ini kemungkinan besar gitu Nanti di akhir kita akan bahas tentang Bagaimana pergerakan nanti di Maret ya Jadi bisa Bisa Apa Antisipasi juga Kalau ternyata marketnya nanti Turun atau gimana Oke Bulan depan Ada 3 hari libur ya Tanggal 11 12 Sama 29 Ini lumayan banget Karena ya long weekend ya Jadi Tanggal 9 Kan Sabtu Minggu gitu Ini udah libur Terus tambah sampai tanggal 12 Gue baru tau kalau nyepi itu ada Ada cuti bersamanya juga Terus ini juga di akhir bulan Tanggal 29 Itu Jumat juga libur gitu ya Tanggal 30 31 Juga udah Sabtu Minggu Live-nya kalau buat in-out-nya Enakan Baik suara kali ya Kalau biar cepat daripada lihat chat Aku takutnya kalau Ngomong Tasian yang gak bisa masuk live Gitu Jadi Takutnya yang gak masuk live itu Gak baca Gitu Jadi Kalau Ngomong kan Yang kerja Yang gak bisa mantau Gitu Gak 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 masuk gitu Tapi kalau Kalau chat kan Ya kalian bisa Lihat Apa Grafiknya Kalian juga bisa baca chatnya Gitu Jadi Seperti itu Gitu Soalnya gue yakin Kalau kalian live Harusnya kan Bisa standby Harus bisa baca Gitu Tapi kalau yang Gak 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 masuk live Gue yakin juga Pasti Waktunya sibuk Buat Kerja Jadi pasti Cuma bisa mantau Dari chat doang Ya bener Aku tau Makanya Pasti itu via chat Gak mungkin aku ngomong Karena kalau ngomong Cuma terbatas Yang ngikut Paling kan sekitar 60an orang aja tuh Untuk live Masuk ke live Oke Minggu depan Bulan depan Ini sudah mulai ada RUPS RUPS bankingnya Jadi BRI BNI Bank Mandiri BC Abikbank Ini bulan depan RUPS Tentu ngebahas Tentu ngebahas tentang Dividend Tapi ya Jangan ngarepin Dividend gede Banget ya Karena ini kan Harganya juga Udah pada tinggi Ya paling Yield Yield 1-3% lah Untuk banking Bahkan mungkin Kalau BCA Dibawah 1% Kali Dividendnya Gitu Nah yang cukup menarik Mungkin ada ADMF nih ya Akhirnya Dapat lagi Dividend tahunannya Gitu Ini ADMF Yang ikutin dari Covid Gue masih megang Dari harga Rp5.000 Ya Waktu Covid Masih di Apa Gue ngajakin Beli banget ini ADMF Dan ya Lumayan kan Dividendnya gede Gitu Terus BTN Ini RUPS doang Jadi gue yakin Juga gak bakal Bagi dividend gede Gede banget Gitu Ya terus ada ITMG ya Ada ITMG Nah ITMG ini juga Ya mungkin akan Kayak kalau Walaubagaimanapun Dividend pasti akan turun Tapi walau turun ya Karena harga sahamnya juga turun Yieldnya gede Jadi Jelang nanti RUPS Harusnya Tetap akan ada Sentimen positif Karena bagi Bagi dividendnya Miningnya itu kan Gede gitu ya Jadi Bisa dipantau Kalau nanti Ada mulai Dua minggu lah ya Dua minggu jelang RUPS Nanti di area Habis libur Di sini ITMG nya mulai gerak Itu mungkin bisa Di fast rate Kalau naik Bisa Take profit Dan terutama Ketika RUPS Ini pas nanti Ketepalunya Gue yakin Nanti juga harga sahamnya Juga kenceng naiknya Gitu Terus Inco ada RUPS luar biasa Ya mungkin Ini ya Terkait dari Pembelian Pemerintah Terhadap Saham valenya Gitu Terus Ada saham kecil Yang menarik sih BWPT ya Ini Mungkin harganya ya Di lima puluhan Cuma Kalau dilihat dari Kinerja laporan Keuangannya Ini kan dari rugi Jadi mulai profit Gitu Ini cukup menarik Menurutku Apalagi Kalau kalian perhatikan Hari ini Saham-saham CPO itu Mulai pada Ada gerak-gerak Dikit gitu ya Bisa diperhatiin Kalau CPO nya naik Harusnya BWPT juga naik Dan kalau BWPT naik Mestinya naiknya bisa Bisa cukup liar Gitu Ini NCKL ada RPS Ini juga NCKL Nanti bakal ada Re-issue Plannya Secara harga sih Udah mulai naik Gitu ya Cuma Masih belum kuat lah Belum ada Belum ada tanda-tanda Mungkin Kita lihat nanti Di awal bulan depan Apakah NCKL ini Bisa mulai nge-break Ke atas Gitu Karena kan Kalau saham Naik sekali doang Ya Belum Belum bisa arti apa Dia harus ada koreksi Lalu break high Nah ini kan baru bisa dibilang Ini uptrend Jadi kita lihat Ini koreksinya sampai berapa Apakah masih bisa break lagi Nanti disini Terus juga Ya ada beberapa faktor Mungkin ya nanti Yang akan gue pertimbangkan Untuk bisa masuk tabel Soalnya tabel Soalnya tabel juga udah banyak Dan barang-barang Di dalam tabel itu Harusnya Akan lebih baik Gitu Lebih baik dari sisi Ya Gue usahakan Untuk keluar Masuknya itu Jadi semakin Lebih Nggak hari ini masuk Besok keluar Gitu Ya jadi Semoga Analisanya Jadi lebih baik Karena ada Beberapa faktor Yang gue tambahin lagi Mudah-mudahan jadi Apa Analisa yang lebih baik Daripada tabel-tabel Di bulan-bulan kemarin Jadi TNK Nggak usah ambil Dividend Ya kalau harga sahamnya Naik udah sebesar Dividendnya Take profit aja Gitu Karena kan nanti Bagi dividend Bakal turun juga kan Gitu Sebesar dividend Yang dibagiin Nah nanti yang menarik Ini kan Ini kan masih Bulan Maret Ya akhir bulan Ini RUPS Mungkin bagi dividendnya Di bulan April Nah nanti Gimana caranya Plannya nanti Ini kan Gue kasih tau Untuk plan RUPS Nanti plan Untuk Pembagian dividend Gimana nanti Gue akan bahas Di akhir bulan depan Di Kamis berarti Kamis sebelum Nah top gainers LQ45 Kalian bisa lihat Paling gede Sido ya 21% Kok kenapa Sido nggak masuk Tabel gitu Gue rada Gini Gue selalu bilang ke kalian Gue paling Sebenernya gue paling nggak suka Masukin banking Dan healthcare Ke dalam tabel gue Gitu Kenapa Karena menurutku Healthcare itu Lotnya dikit Market capitalnya Kecil Jadi Gampang di Obrakabrik Naik turunin ya Contoh lah Kayak KF Enough Silo Mika Itu kan Kalau kalian Ikutin beli sahamnya Nggak enak Geraknya Naik turunnya Bisa liar Jadi Memang Rada jarang Gue masukin healthcare Ke dalam tabel Kecuali Penting banget Dan kayaknya Oke lah Masuk Baru gue masukin Tapi Sido Menurutku Lambat ya Sido itu Lebih buat orang Yang kalau mau invest Oke Kalian beli Sido Tapi kalau buat trade Itu ya momen doang sih Naik Bentar Terus Yaudah Nanti juga berhenti lagi Jadi bukan Emiten yang Buat Bisa ditradingin Terus-terusan Briss Masih jadi andalan Area 2400 Masih cukup kuat Ya nomor 2 Masih briss Gue soal bilang Briss mungkin masih Masih bisa cenderung naik Sekarang ya Naik Terus lagi sideways Di atas ini ya Kemarin ngebreak dikit Terus Koreksi lagi Nah Briss Masih ada kemungkinan Atau kembali naik INKP Urutan ke 2 Eh ke 3 INKP ini baru mulai jalan Harusnya Mudah-mudahan Ini bisa balik ke 10.000 Ya Ini kan ada di tabel juga Kalau BRI Ada di tabel Cuma ya banking Gue jarang gubriss Apalagi big banks Gue better pegang BBTN Ya BBTN 1430 Ini juga masih di area 1400-nya BTN masih ada isu BTN syariahnya Nanti mau merger Harusnya nanti Bisa Jalan juga Karena brissnya kan Naiknya cukup penceng Ya gue rasa BTN Gue kan bilang Dari 1200 1100 Waktu itu Gue bilang Ini murah banget Tinggal tungguin aja Kapan naiknya gitu Dan ini mulai naik Gue rasa masih bisa naik lagi Harum Yang di area 1100-an beli Masih Mandiri BNI Banking lah ya Biasa Terus Cepin Gue cepin Daripada cepin Gue lebih suka Java Dan terakhir Astra Astra Sempat di bawah 5000 Gue rasa di bawah 5000 Itu jarang banget Bisa kejadian lagi Kalau kalian tanya Kok Astra Harga sekarang Boleh masuk gak Gue sih Dengan harga sekarang Cukup menarik ya Apalagi Dividendnya juga Hampir 10% kan Gitu Jadi Ya anggap aja Deposito lah Top losers Ya tentu Biasanya gak ada di table Ya MDKA Gak ada Buka Gak ada Tekno lagi turun semua Ya Jadi Arco Terus Goto Ya ini Lupakan terlebih dahulu Gitu Terus MBMA Ini masih sideways ya 600-700 Gitu Unilever Masih turun terus-menerus Sebelum ada tanda-tanda mantul Jangan buru-buru masuk Pgeo short term ini Masih sideways Kalian bisa taktok-taktok Gitu Mumpung dia toreksi Dalam Antam juga masih belum BRPT 940-nya ini kuat Ya Bisa Ya Gue rasa ya Area di bawah 1000 ini Masih cukup menarik Gitu Selama di atas 940 Di bawah 1000 ini Masih jadi area entry Untuk cukup menarik Di BRPT Kayaknya Untuk bisa turun lagi Rada Kemungkinannya cukup kecil Gitu Apalagi Groupnya juga Masih cukup bagus kan Kayak brand Cuannya masih Masih terjaga Mudah-mudahan Masih ada Satu kali pullback Ke atas lagi Gitu Entel Lupakan lah Masih belum Belum ada tanda-tanda Barang IPO Oke Sektor Sektor yang paling dalam Kalian bisa lihat Tekno Belum ada tanda-tanda Mantul Jadi kalau kalian bilang Kok Apa Buka gimana Terus Emiten Tek-tek lain Gimana Jangan dulu Ini masih Dropnya masih dalam YSG nya naik Kalau kalian pegang Tek Kalian Terima turunnya doang Kalau buat Fast trade Kayak tadi kita beli Gotoh 70 Terus jual 71 Ya udah Gak apa-apa gitu Tapi kalau buat Kok boleh gak Di hold Boleh gak Di Beli Untuk swing Jangan dulu Karena Ya ini Turunnya masih Deras banget ya Kalian Pegang taxi Gak bakalan cuan Ini udah Bulan lalu Juga ini masih Turun gitu ya Dan ini Masih lanjut lagi Gitu Mungkin sampai Akhir tahun Mungkin sampai Semester 2 lah Paling cepet Healthcare Healthcare juga sama Ini kedua Penurunan yang Paling gede Ketolong sama Sido doang Tapi yang lain Itu Cenderung Kurang Kurang Apa Geraknya Kurang menarik Kalaupun ada yang Gerak Kayak Mika Ini masih Sideways Silo juga Masih Sideways Yang masuk tabel Kan cuma 2 itu Yang lain Sisanya sih Gue gak terlalu Menarik Property Juga masih Di bawah Ini sempet kemarin Geraknya juga Cukup bagus Tapi disini Ketinggalan ISG nya Stay Property nya malah Turun Kalian lihat hari ini Property nya merah semua Kecuali 1 Ini ya Small cap Gak bisa Gak bisa Jadiin acuan Tapi kalau kalian lihat BSD CTRA Ini Turun semua ya Merah semua Jadi Secara Sektor Property juga Masih Belum oke Kalian bisa Kalian lihat Ini downtrend Gitu Kalaupun Kalian mau megang Gue cuma Rekomen 1 CTRA ini Dan kalau Kalian perhatiin Chartnya CTRA ini Memang yang Paling bagus Di area yang lain CTRA itu Masih sideways Disitu Dan bahkan Berada di area atas Lagi berusaha Buat ngetes area Resistance nya Oh ya Pani Pani juga Pani Pani kan karena Dia Ada isu Baru Ini kan Baru Merger nya itu Bukan baru Baru di Backdoor Makanya Jadinya Cukup Menarik Sistanya Yang lain Masih belum CTRA Baring BSD CTRA BKSL Berita apaan Gak tau BKSL Berita apaan Hari ini juga Turun lagi 5-3 Kemarin Tempat naik Cuma Belum Panjang BKSL Ntar Ntar dulu Consumer Cyclicals Juga Masih Belum Oke Kalian bisa Lihat Ini Masih Di bawah Index Gue Cuma Tapi Ini Turun Downtrend Sampai Sini Berusaha Buat Naik Ini Lagi Koreksi Gue Harapannya Ini Koreksi Yang Nggak Terlalu Dalam Nanti Bisa Mantul Lagi Ke Atas Mumpung Ini Punya Spread Dari Sini Sampai Ke Bawah Ini Gue Ngumpulin GCTL Aces Eral Karena Kemarin Bulan lalu Naiknya Tinggi Terus Ini Lagi Koreksi Dan Terakhir Pun Ini Nggak Kayak Emiten Yang Tadi Sektor Yang Grafiknya Di bawah Patah Dan Ini Lagi Berusaha Buat Naik Cuma Ini Lagi Koreksi Ini Masih Belum Bikin New Low Ke Bawah Selama Ini Belum Bikin New Low Ini Masih Punya Chance Untuk Kembali Naik Jadi VKTR Kan Udah 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 Dulu Turun Dulu Nah Gue Prefer GCTL Aces Dan Eral Efek Tidak Dijamin Maksudnya Apa Koh Efek Tidak Dijamin Itu Maksudnya Efek Itu Tidak Tidak Dijamin Tidak Di Kan Gini Kalau Kalian Beli Saham Itu Kalian Disimpan Di Kesei Gitu Ya Nah Ini Kesei Gak 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 Jamin Saham Kalian Gitu Jadi Ya Gak Bisa Ditransaksikan Jadinya Jadi Ya Makanya Efeknya Jadi Jelek Kenapa Bisa Efeknya Tidak Dijamin Ya Bisa Jadi Kesei Melihat Sahamnya Punya Kecenderungan Tidak Ada Ada hal Yang tidak Terpenuhi Dalam Aturan Aturan Sahamnya Gitu Jadi Makanya Tidak Bisa Dijamin Gitu Ya Transportasi Dan Logistik Transportasi Dan Logistik Masih Belum Kemana-mana Memang Geraknya Ya Tipis Laya Sama ISK Gak Terlalu Jauh Oke Gitu Ini Cuma Gerak-gerak Yang terlalu Tipis Begini Gue Prefer Ntar Ntar Dulu Karena Kalaupun Dia Gerak Gak Bakalan Gerak Terlalu Lama Gitu Ya Gue Masih megang Heli Kemarin Suspend Terus Turun ARB Dua hari Ke area 400 Sekarang Udah Naik lagi Ke 448 Cuma Karena Dia Suspend Kemarin Udah Sepulan Terus Masih Pemantauan Khusus Gue Yakin Dia Gak Bakalan Gerak Kemana-mana Dulu Mungkin Mungkin Nanti After Pemantauan Khususnya Sudah Mulai Dilepas Mudah-mudahan Helinya Bisa Terbang Lagi Mudah-mudahan Terus Ya Ada Satu Barang Di Stock Masih Terus Lanjut Naik Consumer Non-Psychic Cost Ini juga Sama Pergerakannya Masih Cenderung Bareng Sama Index Unilever Ini Yang Koreksinya Paling Dalam Gue Prefer Kalau Yang Consumer Non-Psychic Cost Ini Indofood Ini Indofood Di area Sideways Sudah Mulai Dibrake Lagi Koreksi Ngetes Area Support Kemarin Di Sini Mudah-mudahan Ini bisa Mantul Terus Nge-break Ke atas Lagi Java Java Juga Cukup Menarik Ini Pani Masuk Ke Property Ini Masih Belum Dipindahin Traktor Java Ini Cukup Menarik Karena Nanti Ada Lebaran Bakal Banyak Isu Tentang Harga Ayam Naik Konsumsi Ayam Naik Jadi Ya Mungkin Bisa Bisa Mulai Dari Sekarang Lah Toh Juga Secara Grafik Java Juga Udah Mulai Kelihatan Uptrend Kekil Terus Sementara Itu Untuk Sektor Consumer Basic Material Basic Material Ini Sideways Kemarin Di Sini Dan Hari Ini Nge-break Ke area Atas Aman Masih Ada Di Table Menurutku Masih Punya Chance Untuk Kembali Naik Lebih Tinggi Eral Ada Efek Sentimen Lebaran Enggak Eral Eral Lebih ke Eranya Kalau Sentimen Lebaran Soalnya Kan HP Eral Itu Sentimen Nya Adalah Mereka Mau Masukin Baca Kopi Baca Yang Di Singapura Itu Mereka Mau Masukin Ke Indonesia Rasa Itu Animo Cukup Bagus Karena Baca Cukup Terkenal Di Indonesia Jadi Orang-orang Indonesia Ke Singapura Banyak Yang Beli Baca Sudah Buka Ada Satu Cabang Baca Di Jakarta Gue Rasa Itu Akan Jadi Saingannya Mapi Jadi Eral Itu Cukup Menarik Karena Kalian bisa Lihat Gerak Sahamnya Mapi Di Starbucks Kan Bagus Banget Nah Eral Dengan Baca Gue Rasa Bisa Jadi Saingannya Mapi Yang Cukup Kuat Oke Basic Material INKP Akhirnya Jalan Ini Barang Murah Sebenarnya Tapi Masih Belum Confirm Cuma Memang Kalau Secara Teknik Dia Udah Nge-break Tapi Di tabel Masih Belum Pangkatnya Belum Tinggi Jadi Butuh Waktu Nah Kalau Kalian Lihat Pangkatnya Masih Kecil Banget Mungkin Gak ada Pangkat Gue Lupa Di Tabel Jadi Kalau Ini Mulai Jalan Jalannya Bisa Panjang Cuma Ya Apa Kalau Masuknya Dari Kemarin Di bawah 8000 Ya Happy Cuan Cuma Kalau Yang Belum Masuk Mungkin Nunggu Nggak Usah Terlalu FOMO Nunggu Aja Nggak Usah Buru-buru Karena Ini kan Naiknya Udah 7%-an Ya Gitu BRPT Tadi Gue udah Bahas Ya Sisanya Masih Jenderung Sama SML Lumayan lah Ya Buat Fasret Energy Energy Medco Masih Selalu Jadi Andalan Gue Masih Ada Di Portfolio Itu Gue Lupa Kenapa Gue Oh Ya Karena Dia Sideways Gue Nggak Masukin Ke Table Dulu Tapi Hari Ini Dia Break Harusnya Akan Masuk Ke Table Acra Juga Ini Resistensinya Udah Dibrake Harusnya Juga Cukup Menarik Yang Lain Masih Belum Financial Banking Normal Grafik ESG Banking Masih Bertahan Walaupun Ini Kelihatan Area Sideways Nah 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 Memang Kalau Ditanya Kok Banking Masih Bisa Naik Masih Bisa Naik Kalau Harga Sekarang Masih Bisa Naik Tapi Naiknya Udah Terbatas Gue Pernah Bilang Ke Kalian Kalau BCA Mungkin Mentok Cuma 10.000 Dan Kemarin Udah Kena 10.000 Masa Nggak Ada Koreksinya Seperti Itu Untuk Banking Walaupun Ada Koreksi Tentu Biasanya Nggak Terlalu Dalem Mungkin Bisa Banking Kalau Kalian Perhatikan Dalam Satu Minggu Dua Minggu Belakangan Ini Kan ISK Merah Terus Nah Merah Kenapa Ya Ini Banking Menurutku Banking Sudah Overpriced Harusnya Memang Ada Koreksi Jadi Koreksinya Nanti Mungkin Akan Dibawa Oleh Banking Dulu Salah Satunya Mungkin Dari Penurunan Suku Bunga Default Banking Itu Akan Cenderung Jelek Ketika Penurunan Suku Bunga Kalau Kemarin Suku Bunga Naik Banking Pada Berjaya Harga Suku Bunga Turun Harusnya Bisa Jadi Efek Negatif Ke Banking Banking Big Banks Konvensional Industrial Ini Berusaha Sedang Uptrend Tapi Memang ISK Geraknya Lebih Tinggi Tapi Industrial Memang Cuma Ada Dua AC UNTR Yang Gede Yang Ngaruhin Ke Index Jadi Geraknya Ini Kalian Lihat Aja UNTR Sama AC PT MP Cukup Menarik Karena Dia Masuk LQ45 Dan Di Tabel Juga Gue Rasa Mudah Mudahan Ini Bisa Naik Naik Lagi Terus Sisanya Yang lain Masih Normal Infra Nah Ini Yang Naiknya Paling Tinggi Di Bulan Ini Masih Sama Karena Infrastruktur Infrastruktur Brandnya Masih Lanjut Tapi Yang Paling Kenceng Isat Dengan Ada Kerjasama Dengan Nvidia Nah Axel Juga Mulai Ikutan Naik Ini Ngebreak 2380 Kemarin Kayaknya Resistance 2370 Mudah-mudahan Bisa Naik Terus-terusan Axel Jasa Marga Kuat Udah 5500 Selamat Yang Dulu Ngumpulin Di bawah 3000 Road to 1 billion Masih Megang Jasa Marga Lumayan Biar Ngerasain Cua 100% Sisa Yang lain Masih Normal Telkom Juga Masih Bolak-balik Jadi Kalian Bisa Perhatikan Yang Paling Tinggi Infra Industrial Finance Energy Yang Paling Jelek Tekno Ini Udah Jelas Jangan Dulu Kecuali Ada Persempatan Bantingan Dalam Mau Coba Masuk Silahkan Tapi Ingat Jangan Buat Ditahan Kalau Koreksi Turun Better exit Aja Isat Masih Lanjut Soalnya Hari ini Candlenya Nggak Enak Coba Lihat Nanti Candlenya Gimana Walaupun Dua hari Ini Naiknya Banyak Jadi Kalau Besok Ternyata Koreksi Wajar Wajar Yang penting Trendnya Masih Bagus Maret Prediksi Ini Jadi mungkin IASK akan Cenderung Sideways Dulu Di Awal Maret Nanti Baru Nanti Di tanggal 18 Pertengahan Ini bisa Drop ke Ngetes Area Support Kenapa Maret Akhir Bisa Turun Karena April Nanti Ada Libur Lebaran Libur Lebaran Ini Cukup Panjang Dimana Biasanya Libur Panjang Itu Memicu Orang Orang Buat Jualan Karena Ada Berapa Pakai Limit Biar Nggak Kena Bunga Limit Terus Ada Berapa Mungkin Mau Pakai Uang Buat Jalan Buat Liburan Jadi Biasanya Menjelang Lebaran Itu Akan Ada Koreksi Yang Lumayan Jadi Maret Ini Sampai Nanti April Awal Mungkin Akan Ada Koreksi Buat ISK Jadi Hati-hati Tapi Kalau Kalian Mainnya Kok Gue Mainnya Fast Belangan Ini Cenderung Lebih Safe Karena Kalau Fast Turun Keluar Jangan Nanggung Jangan Malah Nahan Ini Yang Perlu Kalian Perhatikan Jadi Mumpung Disini Sideways Sideways Itu Paling Enak Buat Tektok Sebenarnya Turun Ini Enak Buat Tektok Kalau Yang Swing Pastikan Keseret Turun Kebawah Apalagi Turunnya Cukup Dalem 73 71 Ini Kalau Swing Pasti Berasa Tapi Kalau Short Rate Harusnya Akan Cerung Lebih Safe Karena Turun Bisa Lebih Cepat Di Keluar Kalau Naik Masuk Jadi Karena Dia Turunnya Dalem Harga Turunnya Dalem Mantulnya Juga Cukup Tinggi Jadi Cukup Menarik Buat Diperhatiin Oke Buat Kalian Yang Masih Baru Di Youtube Ada Playlist Disitu Ada E-learning Kalian Bisa Nonton E-learning Supaya Bisa Belajar Analisa Teknikal Dan Fundamental Sederhana Oke Thank you Ada Pertanyaan Nggak Untuk MMO Oke Nggak ada ya See